Tau kamams, ternyata posisi berhubungan intim saat hamil 7 bulan dapat bermanfaat untuk janin yang masih berada di dalam kandungan loh Mengapa dan apa saja posisi hubungan intim saat hamil 7 bulan yang aman? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita Saat hamil 7 bulan, berhubungan intim dapat bermanfaat untuk melindungi janin loh Berikut ulasan mengenai posisi hubungan intim yang direkomendasikan untuk ibu hamil Koger Posisi koger ini kerap disebut dengan woman on top Moms berada di atas debts yang memegang kendali Pada posisi ini, moms bisa mengatur kedalaman penetrasi sesuai kenyamanan Perut moms yang membesar juga tidak tertekan sehingga aman Spooning Posisi spooning jadi salah satu alternatif bagi moms dan debts yang tidak ingin mengeluarkan banyak tenaga dalam berhubungan Ini bisa membuat moms dan debts nyaman karena tidak perlu repot-repot untuk berdiri atau duduk Posisi duduk Moms bisa mencoba variasi posisi berhubungan intim dengan duduk Untuk melakukan posisi ini, moms membelukkan kursi Supaya lebih leluasa, moms sebaiknya menggunakan kursi yang kokoh tanpa lengan Posisi ini tidak terlalu banyak mengurasi energi moms dan debts Bahkan moms bisa mengontrol kecepatan dan kedalaman penetrasi Sehingga moms bisa menyesuaikan posisi senyaman mungkin Terima kasih telah menonton